Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Amin Oke pada kesempatan kali ini Saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana sih Cara mengatasi aplikasi BSI mobile error Atau Bermasalah ya Tidak bisa digunakan Banyak sekali dari kalian yang mengalami hal seperti ini Di kolom komentar saya banyak sekali yang bertanya Seperti ini Nah jadinya disini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya Nah sebelum kita masuk ke tutorial tipsnya Jangan lupa kalian klik subscribe Untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya Dan share Kepala teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui Apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa basi langsung saja kita masuk ke tutorial Nah jadinya disini cara untuk mengatasi aplikasi BSI mobile error ini Yaitu disini kalian itu bisa melakukan beberapa tips yang saya bisa berikan ini ya Nah di tips yang pertama yaitu kalian itu langsung saja masuk ke playstore ya Bagi kalian pengguna android Jika kalian pengguna iOS kalian tinggal masuk ke appstore Nah disini kalian usahakan sudah mengupdate atau memperbarui aplikasi BSI mobile ini ke versi terbaru Nah jika sudah seperti ini ya Langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan Yaitu disini kalian itu bisa kegulir ke bawah Disini ada pilihan kontak developer Yang dimana ada email dari developer aplikasi BSI mobile Yaitu developer.atbankbsi.co.id Nantinya kalian itu bisa mengirimkan pesan email yang berisi tentang masalah kalian Yang kalian itu tidak bisa menggunakan aplikasi BSI mobile Atau saat kalian menggunakan aplikasi BSI mobile ini Waktunya habis ya Intinya error pada aplikasi BSI mobilnya ya Kalian itu cukup mengirimkan pesan email Yang berisi tentang masalah kalian ke alamat email pihak developer atau pihak pengembang ini Nanti kalian tunggu beberapa saat Kalian akan dibantu untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam aplikasi bank BSI ini ya Jadinya kalian itu cukup menunggu beberapa saat Untuk kalian itu dibantu menyelesaikan masalah pada aplikasi BSI mobile ini Oleh pihak developer atau pihak pengembangnya Dan juga mungkin ada pembaruan terbaru yang bank BSI atau pihak developernya akan update Jadinya kalian itu bisa tunggu beberapa saat Agar pihak developer atau pihak pengembangnya ini Meluncurkan suatu sistem terbaru yang dapat Yang dapat membuat kalian nyaman ya Maksudnya ya Jadinya kalian itu bisa tunggu beberapa saat Oke mungkin sekian tutorial atau tips yang saya bisa berikan kepada teman-teman Semoga tutorial atau tips yang bermanfaat Jika tutorial atau tips yang bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas atau kalian bisa memaham Kalian tinggal tulis saya di kolom komentar Jika ada request tutorial atau tips kalian tinggal tulis saya di kolom komentar See you next time and bye